kericuhan di pulau rempang menarik perhatian Presiden Joko Widodo kericuhan terjadi karena warga menolak pengembangan rempang Eco City di pulau tersebut menurut Presiden kericuhan bisa terjadi karena komunikasi yang kurang baik yaitu bentuk komunikasi yang kurang baik kalau warga diajak bicara diberikan solusi karena disitu sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberikan lahan 500 meter plus bangunan tipe 45 kata Jokowi setelah mengunjungi pasar kerangkot di Banteng sebagaimana dilansir dari keterangan resmi pada selasa 12 September 2023 tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik akhirnya menjadi masalah ucap dia oleh karena itu Presiden menugaskan Menteri investasi atau kepala badan koordinasi penanaman modal Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke pulau rempang tujuannya memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat soal pengelolaan lahan yang menjadi permasalahan menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan kesana untuk memberikan penjelasan mengenai itu ucap Jokowi persoalan pulau rempang mengemuka ketika bentrokan terjadi antara warga dan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis 7 September 2023 bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi rempang Eco City di lokasi tersebut petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10 waktu Indonesia Barat sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari jembatan empat warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di pulau rempang pemblokiran dan kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon diakses jalan masuk menuju kawasan rempang sebelum terjadi kericuhan warga sebenarnya sudah menolak pembangunan rempang Eco City salah satunya karena warga sudah hidup di kawasan itu secara turun temurun dan menurak tempa alam demain sehingga